Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pak hampir semua, sahabat-sahabat sekalian dimana berusaha berada. Alhamdulillah, salat subuh berkah, sedekah-sedekah, alhamdulillah pagi hari ini saya indah spesial. Hari ini salat subuh, putulah baru sampai 30 menit dari kampar menuju Jakarta. Saya sudah lama sekali tangan dengan pak bubati, dengan konsep sholat, dan pak wabdi bubati, maka masya Allah luar biasa. Dari kemarin idul pindah ini mau ketemu silahat rahim dengan beliau, tapi padahal Allah pagi hari ini Allah pertemukan, Masya Allah dengan pak bubati, pak Cendra, Masya Allah itu akan sudah sehat selalu, pak wabub juga, Masya Allah dengan pak Sekda. Nah, sahabat-sahabat sekalian, selama saya melihat di dunia media sosial tentang pertumbangan kota Sarulangun ini, terutama tentang konsep sholat yang dibuat oleh pak bubati, pak wabub, sekda, dan para kanya, yaitu tentang subkeliling. Assalamualaikum pak C. Assalamualaikum. Tentang ketemu pak C pagi hari ini, Masya Allah sosok bubati yang luar biasa dengan pak wabub. Assalamualaikum pak wabub. Yang konsep sholat yang luar biasa dengan kesegah. Nah, pak C, saya tuh penasaran pak C, ada banyak konsep pak C, terutama tentang sholat. Ini kan di dalam Al-Quran kan luar biasa, jagalah sholat maka akan jaga hidup kita. Sesingguh apapun jangan pernah tinggalkan sholat. Bahkan kunci sukses bisnis itu adalah sholat. Gimana sih pak, kalau pak buat ini, tentang konsep sholat yang digaungkan di kota Sarulangun? Jadi, itu juga secara umum kita bertanggung bahwa jamaah sholat di bawah kesegah di sana. Ini, dan kita lihat di negara-negara lain, di negara-negara lain, di luar biasa. Bagaimana orang jamaah sholat di bawah kesegah 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 di bawah kesegah. Bagaimana orang jamaah sholat di bawah kesegah 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 di Terima kasih. 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 Terima kasih.